Intro Saya Gibrian Bunduk Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Saat ini saya sedang berada di puncak Vila Donadei Karumba yang tepatnya berada di puncak Soekiran Kecematan Lembang Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Selamat datang di Vila Donadei Puncak Karumba yang menjadi salah satu tempat wisata favorit di Kabupaten Pindrang Jarak tempu dari kota Pindrang ke lokasi ini berkisar 80 km atau sekitar 2-3 jam Intro Untuk dapat sampai ke lokasi ini memanglah tidak mudah karena kondisi jalanan yang belum beraspal Tetapi hal itu tidak mengurangi minat para pengunjung dari berbagai daerah dikarenakan penat perjalanan akan terbayarkan sebanding dengan keindahan alam di Vila ini Vila ini dulunya merupakan kebun bekas masyarakat setempat Vila Donadei lebih dikenal masyarakat setempat dengan sebutan lekek bosing yang dulunya sangat dikeramatkan oleh warga setempat dari tiga desa yang awalnya satu yaitu dan sekarang sudah terbagi menjadi tiga desa Dari kepercayaan warga setempat terdahulu jika dalam lembang atau desa ini ada masyarakat yang akan meninggal maka lekek bosing ini akan mengeluarkan bau busuk Intro Di sini terdapat banyak spot foto yang menjadi favorit pengunjung khususnya para fotografer yang berkunjung dari berbagai daerah Kondisi alam yang masih sangat asri dan udara yang sejuk serta kabut menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk berwisata ke tempat ini Disini terdapat dua kolam ikan bersusun yang dapat digunakan pengunjung untuk memancing ataupun sekedar memberi makan ikan Juga terdapat bangunan vilah yang dibuat menggunakan desain rumah adat turaja serta diatasnya terdapat perkebunan buah-buahan Terima kasih telah menonton! Dari spot ini pada saat tidak bertabut kita bisa menikmati pemandangan laut dari kejauhan dan pemukiman warga sepenempat Terima kasih telah menonton! 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 adalah dua kolam renang yang bisa digunakan untuk orang dewasa maupun anak-anak nah disini adalah spot foto favorit bagi para pengunjung yaitu jembatan gantung dengan panjang kurang lebih 100 meter di ujung jembatan ini merupakan lokasi yang biasa digunakan pengunjung untuk sekian penjelasan saya tentang keindahan alam Villa Donadee yang berada di Kabupaten Pindrang kurang dan lebihnya mohon dimaafkan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati